KEMENAK KEMENAK Menteri Agama, Menak, Yakut Kolil Kolmas langsung angkat bicara terkait keputusan pemerintah Arab Saudi yang hanya memperbolehkan ibadah haji hanya untuk jamaah dari dalam negeri. Dia pun meminta umat Islam di Indonesia untuk mengambil hikmahnya. Pasalnya, sebelum adanya keputusan dari Arab Saudi itu KEMENAK telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan calon jamaah haji Indonesia. Ya tentu saja ini harus bersama-sama kita ambil hikmahnya, kata Menak saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu, tanggal 12 Juni 2021. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu menyatakan bahwa pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia dalam memutuskannya sama-sama mempertimbangkan keselamatan dan keamanan jamaah. Mengingat, kata dia, pandemi COVID-19 masih belum dapat dikandalikan. Ia berharap pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Tak hanya di Indonesia saja, melainkan juga negara-negara di dunia. Kita semua berdoa, pandemi segera berlalu atau herd immunity global bisa segera dicapai. Sehingga tahun depan bisa menjalankan ibadah haji bisa dibuka dan dijalankan dengan tenang, pujar dia. Diberitakan sebelumnya, Arab Saudi memutuskan pelaksanaan haji 2021 hanya diperuntukkan bagi jemaah yang sudah berada di dalam negeri, baik warga lokal maupun ekspatriat. Ini mengulangi pelaksanaan haji pada 2020 di mana hanya warga lokal yang diberi kesempatan menunaikan rukun Islam kelima itu. Kementerian Kesehatan serta Kementerian Haji dan Umrah mengumumkan kebijakan pelaksanaan haji pada Sabtu. Tanggal 12 Juni 2021, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19, sebagaimana dikutip dari Arab News. Kementerian mengumumkan, pelaksanaan haji tahun ini akan diikuti 60 ribu jemaah. Usia jemaah juga dibatasi yakni 18 sampai 65 tahun. Okezone.com Jadi bagaimana menurut Anda?